Naga Pembunuh Jilid 14 Han Han terkejut Belum dia menjawab atau apa mendadak saja ketua Hek Ika Ipang itu menyerangnya Tongkat bergerak dan langsung menusuk ulu hati, suaranya tak terdengar tapi ketika dekat mendadak meneru Itulah bukti tenaga Sinkang yang hebat yang dimiliki ketua Hek Ika Ipang ini Namun karena Han Han melihat gerakan itu masih lambat Tentu saja dengan mudah dia berkelit maka Sink ketua membentak dan menerjang lagi Gerakan Han Han ketika mengelit tadi seakan begitu mudah dan mengentengkan serangannya Haid des des Han Han meloncat dan tongkatnya akhirnya menghajar tanah Hebat dan kuat tenaga Hek Ika Ipang Cu itu karena tiba-tiba tanah berlubang, batu hancur dan kerikil atau pasir-pasir kecil berhamburan Namun karena dua kali serangan itu luput dan Hek Ika Ipang Cu marah bukan main Para muridnya melihat dan menonton pertandingan itu maka pengemis ini tiba-tiba berkelebat dan menyerang Han Han dengan ilmu es silat Hek Tung Sin Hoat Silat sakti tongkat hitam bergerak dan meneru dan tongkatnya itu naik turun mengejar Han Han Kemanapun pemuda itu pergi selalu tongkat membayangi dan siap menyentuh Han Han mengerutkan kening dan berseru agar ketua Hek Ika Ipang itu sabar dulu Tak digubris dan si pengemis malah membentak dan mempercepat gerakannya Ketua Hek Ika Ipang ini marah karena Han Han dapat mengelak semua serangannya sambil bicara Padahal dia sudah memperhebat serangannya itu Dan ketika kakek ini kalap dan tongkat dihentak dengan pengendalian tenaga sakti Tiba-tiba tongkat terlepas dan terbang menyambar Han Han dengan pengorahan Sinkang istimewa Ah Han Han berseru keras Kau nekat dan keras kepala, Pang Cu Baiklah, aku terpaksa menangkap tongkatmu dan maaf Lalu ketika Han Han mengeluarkan Hui Tian Sintiau-nya, Raja Wali terbang ke langit Tiba-tiba tubuh pemuda itu lenyap ke atas Tongkat kehilangan sasaran dan Hek Ika Ipang Cu terkejut Tentu saja tertegun dan berhenti Tapi begitu tongkat berhenti dan tidak bergerak di udara Seng pengemis terbelalak karena tak menemukan lawannya itu Tau-tau Han Han muncul lagi dan menyambar dari atas ke bawah Krek! Tongkat tiba-tiba terpotong dua Han Han telah menangkap dan menjepit senjata ketua Hek Ika Ipang itu dengan dua jarinya Patah dan tentu saja lawannya berteriak kaget Dan ketika Han Han membuang patahan tongkat itu dan sudah turun lagi ke tanah Maka pemuda itu menjura dan menyatakan penyesalannya Gebrakan di akhiri begitu singkat Maaf, sudah kukatakan tadi, Pang Cu Aku tak ingin bertanding dan dengarkan kata-kataku dulu Aku bukan membela temanku, melainkan membela siapa yang benar dan melawan siapa yang salah Katanya anak buahmu memulai keributan ini dulu Hwa Cici diganggunya di rumah makan Dan tentang kekasih Bedabah Jahanam pengemis itu tiba-tiba membentak Tak menunggu Han Han menyelesaikan kata-katanya Kau sudah berani mematahkan tongkatku, anak muda Dan ini tantangan Mati hidup untukku Mampuslah, wood dan sebatang tongkat lain yang sudah menyambar dan dicabut kakek ini Tiba-tiba menderu dan menghantam pemuda itu dengan hebat Hek Ika Ipang cuma lu dan gusar bukan main melihat tongkatnya dipatahkan hon-hon Padahal di situ banyak anak-anak murid yang menonton Maka begitu dia mencabut tongkat cadangan dan dengan senjata ini dia menerjang pemuda itu Menusuk dan membabat Maka Han Han tak dapat meneruskan kata-katanya lagi karena kakek itu sudah menyerangnya kalap Dia sebenarnya melihat bahwa kakek ini cukup liai, sayang terlalu angkuh dan tinggi hati Mungkin karena kedudukannya sebagai ketua itu Dan ketika Han Han harus mengelak dan menghindari lagi serangan tongkat terbang Karena Hek Ika Ipang cu penasaran melanjutkan serangannya tadi Maka apa boleh buat Han Han pun mengeluarkan hui tian sin tiaunya lagi Hanya dengan ini dia dapat menundukkan kakek itu Karena begitu dia bergerak tiba-tiba saja dia lenyap dan hilang dari pandangan mata Dan ketika si pengemis terkejut karena lagi-lagi dia kehilangan sasaran Han Han tahu-tahu muncul lagi dan menyambar tongkatnya Maka untuk kedua kali tongkat itu dikletak patah Pang cu, kau tak dapat mengalahkan aku Dengar kata-kataku dan berhenti menyerang Namun kakek itu memekik Begitu tongkat patah lagi tiba-tiba kakek ini menyambar golok Bukan satu mi lainkan dua Dan ketika dia menerjang dan menyerang kalap, membabi buta Maka anak-anak murid yang pucat melihat kepandayan pemuda itu Tiba-tiba mendengar bentakan Jilokai yang memberi aba-aba menyerang Bunuh pemuda itu, bantu ketua Dan ketika Jilokai sendiri menerjang dan menyambar tongkat baru Karena tongkatnya tadi juga dihancurkan Han Han Maka pemuda itu dikeroyok dan anak-anak murid Hei Kai Pang berkelebatan menyerang Hei Han Han terkejut Berhenti, Jilokai Berhenti, jangan mengeroyok atau terpaksa aku menghajar kalian Hajarlah wakil ketua Hei Kai Pang itu menantang Kami bergerak membela ketua kami, anak muda Kalau kau membunuh kami itu pun tak akan kami lelakan Dan ketika pengemis itu mengempelang dan menggerakkan tongkatnya Menerjang dan melancarkan pukulan tangan kirinya pula Maka Hei Tung Sin Chiang menyambar di susul pukulan-pukulan tongkat anak-anak murid yang lain Gaduh dan riuh karena Han Han lalu mempergunakan hui Tian Sin Tiaunya Untuk menghilang senjata atau tongkat-tongkat lawan berbenturan sendiri Dan ketika Han hari marah karena orang-orang Hei Kai Pang itu mengeroyok Maka Eng Hwa berkelebat dan terkekeh Bagus, ku bantu kau, Han, Han Jangan khawatir des Des perak dan payung yang menghantam atau mengenai kepala anak-anak murid itu Lalu disusul teriakan atau pekek angeri Dua tubuh terpelanting karena dengan kejam wanita cantik itu telah membunuh lawannya Eng Hwa merasa mendapat kesempatan membalas dendam setelah tadi dia dikeroyok Hampir saja celaka Maka begitu Han Han dikerubut tapi pemuda itu mampu beterbangan mendahului lawan Sama seperti tadi ketika pemuda itu menghadapi serangannya Maka untuk berikut anak-anak murid Hei Kai Pang menjadi korban Darah mengalir dan tepi hutan itu pun menjadi tempat mengerikan Eng Hwa mempergunakan kebingungan anak-anak murid yang kehilangan Han Han untuk melampiaskan keganasannya Wanita ini ternyata telengas Tapi ketika Han Han mengeluarkan bentakan keras dan hutan serasa digetarkan pekehkan gajah Anak-anak murid terpelanting dan Eng Hwa sendiri terkejut terhoyung mundur Maka berturut-turut senjata di tangan wanita itu dan ketua atau wakil ketua Hei Kai Pang juga terlepas Berhenti Bentakan atau suara Han Han ini dasyat sekali Han Han menggunakan Sai Chu Ho Kang, pekehkan singa Untuk menghentikan pertempuran Anak-anak murid sudah roboh terpelanting sementara ketua mereka terhuyung-huyung Yaris juga roboh Dan ketika semua senjata terlepas dan Han Han sudah berdiri di situ Di tengah-tengah maka semua terbelalak pucat memandang pemuda ini Semua tak boleh serang menyerang lagi Ini bukan tempat pembantaian Dan kau, Han Han marah sekali memandang Eng Hwa Kau keji dan telengas, Cici Kalau sekali lagi aku melihat kau membunuh orang Jangan harap aku mau bersahabat lagi denganmu Cukup, kita pergi dan jangan ada di sini lagi Dan membetot wanita itu berkelebat ke hutan Han Han menendang payung dan menyambar dengan tangannya yang lain Maka Hei Sin Lokai dan anak-anak muridnya tertegun, sadar Hei kakek itu berseru Temanmu berhutang banyak jiwa, anak muda Tunggu dan bunuh sekalian kami semua Tidak, Han Han lenyap dan berseru dari jauh Kau juga harus tahu diri, Lokai Karena pihakmu yang memulai maka jangan menuntut kepada kami Kalian pulang dan kita tak usah bertemu lagi Keparat, Jahanam Kami tak takut mati namun si kakek yang sia-sia mengejar dan kehilangan Han Han akhirnya menangis dan membanting-banting kaki di situ Enam muridnya roboh binasa dan tiga belas jiwa melayang dengan cepat Bukan main keji dan ganasnya si cantik itu Karena si pemuda tak pernah menurunkan tangan maut kepada dia maupun anak-anak muridnya Tapi karena Han Han melindungi temannya itu dan kakek, ini tentu saja marah, gusar Maka Hei Kai Pangcu mendendam dan mengingat-ingat Han Han dengan baik Dia telah memerintahkan anak-anak muridnya kembali dan persoalan itu diselesaikan di situ Meskipun kelak akan disusul dan dilanjutkan lagi Dan ketika Han Han lenyap sementara kakek ini dan para pembantunya kembali Maka Han Han tiba di seberang hutan yang sana dan berhenti melepaskan tangan Eng HWA Kau kejam, kau tak berperasaan Han Han langsung saja menyemprot kawannya ini Sekarang kita berpisah, Cici Aku tak mau lagi berdekatan denganmu Maaf dan terima kasih Hi Eng HWA mencengkeram, langsung meloncat tak membiarkan Han Han pergi Tunggu dulu, Han Han Kau boleh meninggalkan aku tapi lihat pukulan ini Aku terluka dan ketika wanita itu merintih dan Han Han terkejut melihat pundak temannya yang dikuat, halus dan putih Maka Eng HWA berkata bahwa itulah bekas pukulan Jilokai Menggigit bibir dan menangis Aku kejam karena mereka juga kejam Lihat, pengkat Jah Hanam itu dipoles racun, Han Han Pundaku hangus dan aku butuh pertolonganmu Brad Han Han memerah mukanya, melihat Eng HWA tak malu-malu merobek baju pundaknya lebih lebar lagi hingga bukit dadanya tersembul Kalau bukan Han Han tentu pemandangan itu sudah membangkitkan berahi, Han Han tergetar namun pemuda ini dapat menekan perasaannya Dia sudah diperlihatkan bekas pukulan itu dan Eng HWA merintih bahwa pundaknya panas, diraba dan benar saja bahwa pundak wanita itu panas Dan ketika Han Han tertegun karena Eng HWA tiba-tiba terhuyung, roboh, maka wanita itu tiba-tiba menangis dan mengerang-erang Aduh, sakit, Han Han, panas sekali tolong aku atau nanti aku mati Han Han bergerak cepat Melihat Eng HWA mengeluh dan terhufung roboh tiba-tiba dia menahan dan menangkap lengannya itu Han Han heran tapi keheranannya dikalahkan rasa terkejut, Eng HWA sudah pingsan Dan ketika Han Han mengeluarkan obat dan menyalurkan sinkang di pundak temannya itu maka tak lama kemudian Eng HWA sadar namun merintih menunjuk pundaknya yang lain Aku merasa sakit dan pedih di es itu Oh, tolong, Han Han Bukakan bajuku itu dan lihat apakah ada bekas pukulan pula di es itu Apa? Di sini Han Han terbelalak, melihat pundak Eng HWA sebelah kiri Ya, di situ, Han Han Aku merasa sakit Tadi belum kurasa, karena pukulan di pundak kanan ini lebih berat Tolong robek bajuku itu dan lihatlah Han Han tergetar Selama hidup dia belum pernah berdekatan dengan wanita Eng HWA ini adalah wanita pertama dan selama hidup pula dia belum pernah meraba atau membuka-buka baju wanita Kini Eng HWA tiba-tiba menyuruhnya Tentu saja Han Han gugup, bingung Tapi ketika Eng HWA merintih dan menangis menahan sakit maka sambil menggigit bibir Han Han merobek dan menguak baju pundak wanita itu Berat? Han Han benar-benar mengalami cobaan berat Pundak yang mulus putih kembali terlihat jelas dan dia harus menekan guncangan jantungnya melihat itu Tapi ketika tak ada apa-apa di situ dan Eng HWA berkata bahwa dia merobek kurang lebar, rasa sakit itu di bawahnya lagi maka si cantik Minta agar Han Han membukanya lebih lebar Kurang, kurang ke bawah Aduh, sedikit lagi ke bawah, Han Han Aku merasa dadaku nyeri Di situ Han Han terkejut Masih ke bawah? Kurang ke bawah? Ya, cepat, Han Han Atau aku mati dan Eng HWA yang menggeliat dan menahan sakit hebat tiba-tiba membuat Han Han tak pikir panjang lagi dan apa boleh buat merobek baju itu lebih ke bawah lagi Sebenarnya dia mau memprotes karena melakukan ini berarti membuka dada Eng HWA, si cantik menjerit dan merintih-rintih Han Han merasa hawa Panas di situ Dan ketika muka Han Han juga terasa panas karena bukit yang indah terpampang di mukanya, Han Han gemetar dan menggigil maka tampaklah di situ sebuah titik merah dari sebatang jarum yang menancap di tempat yang seharusnya tak boleh dilihat match laki-laki Ini-ini jarummu sendiri Han Han terkejut Kau terkena Jarummu sendiri HWA Cici Bagaimana bisa begini? Aku ditangkis tongkat si Jilokai itu, jarum terpental dan masuk Aduh, tolong Han Han Aku tak kuat menahan sakit Juga-juga di pahaku Sedot dan tarik keluar Han Han menggigil seperti orang kecemerlung di laut es Kalau saja Eng HWA tak berkata bahwa jarumnya terpental oleh tongkat Jilokai tentu dia akan segera curiga karena tadipun dia sudah curiga Tapi begitu Eng HWA berkata dan menerangkan asal-usulnya, Han Han lenyap kecurigaannya maka begitu Eng HWA merintih dan menjeret tiba-tiba dia memejamkan matu dan membenamkan kepala di bukit yang mengaduk-aduk isi perasaannya itu Han Han sungguh diuji hebat namun luar biasa sekali murid Im yang cinjin ini Bukit lembut Fang menyentuh pipinya itu sama sekali tak membobolkan benteng imannya Han Han telah menarik napas dan kuat-kuat mengkonsentrasikan diri kepada jarum beracun, bukan kepada bola yang lunak hangat itu, bola yang sanggup meruntuhkan iman laki-laki Dan ketika jarum tersedot dan Han Han tak mau berlama-lama, daerah itu memang berbahaya Maka dengan muka penuh keringat Han Han menarik keluar jarum beracun itu, menyedot dengan hikangnya Selesai pemuda ini menarik tubuh dan kepalanya Sekarang mana obat penawarmu, HWA Cici? Kau tentu memiliki obatnya Eng HWA tertegun Han Han tak tahu betapa wanita itu terbelalak dan kagum serta berdetak Tadi ketika Han Han membenamkan kepalanya di bukit dadanya itu maka justru Eng HWA yang kepanasan dan hebat menahan nafsu Han Han tak tahu dengan siapa dia berhadapan Tak tahu bahwa inilah siluman kucing Maosya Omeli Seorang wanita cabul yang amat berbahaya karena kalau tak dapat mempergunakan kepandayanya Maka wanita itu akan mempergunakan tubuh dan kecantikannya Kalau ingin merobohkan seorang laki-laki Maka ketika Han Han mampu bertahan sementara dengan cepat pemuda itu berhasil Menarik jarum, Eng HWA nyaris menjerit dan memukul kagum Han Han tak tergerak oleh bukit dadanya yang montok Maka wanita ini terbelalak lebar-lebar dan nafas tiba-tiba memburu Sekali lagi masih ingin menguji Han Han, aku, aduh, terima kasih Namun masih ada sebatang jarum yang menancap di pahaku, di pangkal paha Cepat, tarik dan sedot keluar itu Han Han merah padam, baru saja menutup lagi baju pundak wanita itu Tak berani lama-lama memandang bagian tubuh yang betapapun merangsang birahinya Tapi ketika Eng HWA mengeluh dan roboh terguling Pakaian di paha tersingkap Maka wanita itu sendiri yang tak sabar menguakannya Merintih, bukan oleh sakit Melainkan oleh nafsu Han Han hampir tak mampu bernafas Eng HWA menyingkap semua pakaiannya itu Hingga seluruh pahanya tampak Han Han memang melihat setitik jarum merah menancap di situ Eng HWA tidak bohong Tapi karena seumur hidup baru kali itu pula dia melihat paha seorang wanita Gempal dan mulus Apalagi Eng HWA menggeliat memperbesar berahim Maka Han Han yang semula mampu menenangkan guncangan batin mendadak Dibuat guncang lagi oleh perbuatan wanita ini Eng HWA tak malu-malu dan lengkaplah Sudah Han Han menikmati bagian tubuh wanita ini Mulus dan menggairahkan Tapi karena Han Han lagi-lagi adalah murid Im yang cincin yang sakti dan kekuatan batin pemuda ini Cukup besar, Han Han memejamkan metu dan menarik napas kuat-kuat Maka tiba-tiba Han Han mampu menindah semua hawa berahi kelubuk yang paling dalam Han Han memang masih terlalu hijau untuk menghadapi tipu daya wanita cabul sepintar Maosya Omeli Yang kali ini mengerahkan segala daya tariknya untuk merobohkan pemuda itu Tapi ketika Han Han tak roboh oleh tipu dayanya pertama Mengambil jarum di buah dadanya tadi Maka wanita ini langsung mengeluarkan tipu dayanya terakhir Mempertontonkan paha dan bentuk kakinya yang mulus itu Biasanya, betapapun kuatnya laki-laki Kalau sudah melihat bagian yang paling berbahaya dari wanita ini pasti akan roboh Han Han juga tampak menggigil dan gemetaran melihat bagian tubuh itu Disinilah puncak kekuatan wanita Tapi ketika Han Han panas dingin diguncang perasaan yang hebat Berahinya menggelegak namun pemuda ini mengerahkan segenap kekuatan batin Untuk melawan rangsangan yang hampir merobohkannya Han Han tiba-tiba mencipta bayangan gurunya agar mendapat kekuatan batin Eng HWA merintih dan mengerang kepanasan Bukan oleh jarum itu Melainkan oleh berahinya sendiri Karena tiba-tiba wanita itu pun terbakar oleh gejolak perasaannya Han Han membungkuk dan siap mencabut jarum dengan metel Terpejam tiba-tiba terdengar bentakan dan dua sosok bayangan menyambar Han Han Anak muda, jangan lakukan itu Han Han terkejut Dibentak dan ditarik seseorang Han Han tersentak dan kaget tahu-tahu muncul sepasang pria dan wanita yang menyambar punggungnya Pria gagah itulah yang mengeluarkan bentakan Sementara wanita di sebelahnya, cantik tapi sudah berumur empat puluhan Tiba-tiba memaki dan menghantam Eng HWA Han Han terkejut dan tentu saja pecah konsentrasinya Dia mau mencabut jarum dan berhasil menenangkan guncangan berahinya setelah mencipta wajah gurunya tadi Wajah gurunya inilah yang benar-benar menambah kekuatan luar biasa untuk menekan getaran batin Han Han memang sedang diuji hebat Tapi begitu dia disambar dan laki-laki itu menariknya berdiri Han Han tentu saja terhuyung Maka Eng HWA yang diserang dan dihantam wanita ini terlempar dan menjerit Aduh! Han Han tertegun Pria gagah itu mencekal lengannya agar dia tidak bergerak Eng HWA terguling-guling dan seketika buyarlah nafsu berahi wanita itu sendiri Eng HWA atau Ma Osya Omoli melengking Dan ketika wanita cabul itu meloncat bangun dan menyambar tayungnya Han Han juga mau bergerak Tapi laki-laki gagah itu berkata bahwa dia ditipu dayai Dia berhadapan dengan seorang wanita cabul siluman kucing Maka disana wanita cantik yang bersama laki-laki ini sudah menerjang dan mengejar Ma Osya Omoli, dari dulu sampai sekarang masih saja kau tetap sama Dulu mengganggu dan merayu pemuda-pemuda tampan sekarang pun juga begitu Mampuslah, kau tak tahu malu, des dan pukulan yang luput menghantam lawan Akhirnya membuat Eng HWA melihat siapa wanita yang datang ini Juga laki-laki gagah disana Dia mi loncat tinggi berjungkir balik ketika pukulan itu menyambar Selamat tapi segera berseru tertahan melihat siapa sepasang laki-laki gagah dan wanita empat puluhan itu Rupanya suami istri dan wanita itu sudah mengejarnya lagi dengan pukulan-pukulan cepat Eng HWA atau Ma Osya Omoli akhirnya terdesak Mengelaksana sini karena dia gugup dan bingung oleh kejadian yang tiba-tiba ini Tapi ketika dia sadar dan marah memaki-maki lawannya itu Menangkis dan tidak mengelak lagi maka dia membentak Bagus, kiranya kau, Trang dan Payung yang bertemu pedang dan gemerincing di udara Akhirnya membuat Eng HWA atau Ma Osya Omoli ini membalas Membentak dan berkelebatan mengelilingi lawan Dan akhirnya tampak bahwa wanita ini mampu menghadapi lawannya Bahkan, setelah ketenangan dan kegugupannya hilang Tiba-tiba Eng HWA mampu mendesak lawannya itu Wanita yang baru datang dan berbaju merah itu keteter Pedang di tangannya sering terpental oleh payung Nyata, dia kalah set ingkat Dan ketika Eng HWA berhasil menekan dan mendesak lawan Hingga lawan terpekik oleh satu tusukan payungnya Wanita itu terhuyung maka Ma Osya Omoli terkekeh-kekeh Hei hei, kiranya kau, BHI Pui Ah, ku ingat sekarang siapa dirimu Kiranya kau dan suamimu, Genghon murid si tua bangka Pek Lui Kong Ada apa kalian datang kemari? Minta gebuk Bagus, aku akan menghajarmu Terimalah kering Kerang dan payung yang kembali menyambar dan mengenai lengan wanita itu Akhirnya membuat wanita baju merah ini menjerit kesakitan Menangkis tapi payung menyelinap dengan liai, menusuk pangkal lengannya Dan ketika berkali-kali akhirnya pedangnya terpental Bertemu payung, ujung payung menusuk dan menggigit-gigit Maka laki-laki gagah di samping Han-Hon itu berkelebat dan membantu istrinya Ma Osya Omoli, kau cabul dan hina Setelah dulu kau mengganggu dan mempermainkan diriku Masih juga kau mencari dan menjebak pemuda-pemuda tampan Mampuslah, tak boleh kau mengganggu pemuda baik-baik dan sebuah pukulan yang dasyat menghantam Pukulan bersinar putih tiba-tiba menyambar dan mengenai punggung wanita itu Des! Ma Osya Omoli terlempar Wanita ini berteriak karena ia betul-betul tak sempat menghindar lagi Waktu itu ia sedang mengurung dan mendesak wanita baju merah Tau-tau dihantam dan dipukul dari belakang Tapi karena wanita ini cukup lirai dan sinkangnya mampu menahan Pria gagah itu kagum namun menyerang lagi Membentak dan maju menerjang Maka dua pukulan bersinar putih silih berganti dengan pedang di tangan wanita baju merah itu Sekarang Ma Osya Omoli dikeroyok dan siluman kucing ini melengking Lengking Dia marah dan kaget karena peklui chiang atau tangan halilintar menyerangnya bertubi-tubi Pria gagah itu ternyata setingkat lebih tinggi dibanding istrinya Jadi, tanpa mengeroyok pun dia sudah setingkat dengan lawannya Eng Hwa atau siluman kucing berteriak-teriak Dan ketika rangsekan serta pukulan tak pernah berhenti Payung di tangan Ma Osya Omoli tertahan oleh pukulan di tangan pria gagah itu Akhirnya Ma Osya Omoli pucat memanggil Han Han Tak disangkanya bahwa Kang Han, laki-laki yang dulu dapat dikalahkannya Ternyata sekarang bertambah lihai dan setingkat dirinya Baka, golok maut Han Han, jangan diam saja Bantu aku Namun Han Han tak bergerak Sesungguhnya dia terguncang mendengar dan melihat kejadian ini Laki-laki gagah itu telah memberitahunya siapa teman wanitanya itu Ma Osya Omoli alias siluman kucing Dan karena julukan siluman ini jelas menunjukkan dari golongan mana wanita itu berasal Tak mungkin golongan baik-baik menerima gelar atau julukan seperti itu Maka tiba-tiba kemarahan besar melanda pemuda ini Han Han mula-mula teringat kepada kekejaman Eng Hwa ketika membunuh tujuh pengemis di luar rumah makan Lalu kekejamannya pula ketika melepas jarum-jarum beracun Membunuh-bunuhi lagi beberapa pengemis Hek Ikaipang padahal ada dia di situ Yang dapat mengatasi pengemis-pengemis itu Dan ketika semuanya ini ditambah oleh ketidaktahu maluan wanita itu berbuka-buka busana Mula-mula dada kemudian paha jebakan yang kiranya untuk memerangkap dirinya Maka tahulah Han Han bahwa jarum-jarum yang katanya terpental itu adalah pasti buatan wanita itu sendiri Sekarang dia sadar setelah tidak diguncang debaran-debaran berahi bahwa jarum yang menancap di dada dan paha adalah bikinan wanita itu sendiri Sebab kalau tidak, mestinya Eng Hwa dapat mencabut dan mengobati dirinya sendiri Sebagai orang yang memiliki jarum beracun pasti pula memiliki penangkalnya Han Han mendusin bahwa dia terkecoh, wanita itu benar-benar licik dan iblis Dan teringat betapa dia dipameri dada dan paha mulus Kalau dia tidak memiliki kekuatan batin pasti roboh tiba-tiba Han Han menjadi marah dan dingin terhadap bekas temannya ini Maos ya Omeli, kiranya kau wanita cabul dan tak tahu malu Ah, terkutuk kau Hadapi lawanmu sendiri dan jangan panggil aku lagi sebagai sahabatmu Ai Wanita itu terkejut dan mengelak sebuah pukulan halilintar yang meledak dan merobohkan pohon di belakangnya Kau ditipu orang-orang ini, Han Han Mereka musuh-musuhku yang memang tidak menyukai aku Yang laki-laki ini bekas kekasihku, si wanita cemburu Tanya dan buktikan itu kepadanya Bohong si pria gagah membentak, Han Han lebih percaya kepadanya Kalaupun kekasih maka itu paksaan, anak muda Dia melolohi arak atau obat perangseng kepadaku Kau pun pasti akan dicekokinya kalau pameran paha atau dada tadi gagal Aku akan membunuhnya karena dia wanita berbahaya Benar, wanita di sebelah laki-laki gagah itu juga menyambung, melengking Tanya siapa saja bagaimana sepak terjang si cabul ini, anak muda Dia pernah melolohi dan mempermainkan suamiku ini dan juga pemuda-pemuda lain Aku akan membunuhnya karena dia berhutang sakit, hati kepadaku Han Han merah mukanya Tanpa diterangkan lagi seperti itu pun dia sudah dapat menilai watak si eng HWA ini Pantas begitu kejam dan tak tahu malu Maka ketika eng HWA melengking-lengking dan marah kepada suami istri itu Gagal membujuknya tiba-tiba wanita itu menangkis pedang di tangan si wanita baju merah Lalu ketika lawan terhuyung dan Eng HWA merogoh bajunya tiba-tiba belasan sinar merah berhamburan Awas! Si wanita baju merah memekik Teriakan atau seruan suaminya tadi sudah dimengerti Dia melempar tubuh untuk menghindarkan diri dari belasan jarum-jarum merah itu Dan ketika suaminya pun bergerak melepas pukulan Menghantam eng HWA dari belakang Maka eng HWA mengelak dan jarum-jarum itu pun tersapu runtuh Eng HWA membentak dan melepas lagi jarum-jarum merahnya Dipukul atau disampok keruntuh Dan ketika berkali-kali wanita itu gagal Dan wanita baju merah yang diincarnya pun selalu dilindungi Seng suami, Eng HWA marah dan putus asa Tiba-tiba wanita itu berkelebat ke arah Hon Hon Biar aku menyerahkan diri saja kepadamu Ma Osia Omoli berkata seraya terisak Tiba-tiba menangis Dan ketika Hon Hon terkejut karena wanita itu menubruk padanya Tidak disangka, mendadak ketika Hon Hon mengelak dan menjauhkan diri Sekonyong-konyong sebuah sapu tangan mengebut di mukanya Hon Hon tak dapat mengelak ini Dan tiba-tiba ia pun pusing, roboh Dan ketika Hon Hon terkejut dan kesadarannya gelap Hon Hon benar-benar masih hijau dan mentah oleh pengalaman Maka Ma Osia Omoli terkekeh dan menyambar tubuhnya Hei hei, lain kali kita bertemu, Keng Hon Selamat tinggal dan sampai jumpa Hei hei Keng Hon terkejut, tak menyangka Tinggalkan pemuda itu, Ma Osia Omoli Atau kau mampus, des dan pukulan halilintar yang kembali menyambar Namun dikelit lawan akhirnya membuat Ma Osia Omoli tertawa dan melarikan diri Han Hon sudah dipanggul dan dibawa wanita ini Han Hon pingsan karena menghirut bubuk pelumpuh Sukma Hal yang memang tidak disangka dan memang merupakan kelengahan pemuda ini Karena murid Im Yang Chin Jin itu belum banyak berpengalaman di dunia Kang O Lika liku atau kelicikan orang-orang jahat Dan ketika pemuda itu dibawa lari dan siluman kucing ini Tentu saja Mi nyalinap keluar masuk hutan Keng Hon mengejar namun harus menunggu istrinya yang tertinggal di belakang Maka wanita itu pun kabur dan Han Hon tak ingat apa-apa lagi Hai Hik pagi itu Ma Osia Omoli telah melepaskan diri dari suami istri gagah itu Menotok Han Hon Tak boleh kau lepas begitu saja, anak manis Kalau kau mampu bertahan dan tak keroboh oleh keindahan tubuhku Maka hari ini kau harus keroboh oleh arak sorgaku Hai Hik, kau akan ku buat panas dari dalam Han Hon tak sadarkan diri Dibawa dan dipanggul semalam suntuk Sebenarnya pemuda itu maus yuman juga Tapi begitu Ma Osia Omoli mengebutkan dan menyebarkan bubuk pelmasukmanya Han Hon tak berdaya melawan ini Maka pemuda itu pingsan lagi hingga pagi itu Ma Osia Omoli membawanya ke sebuah guha Pagi itu wanita ini berseri-seri Bagi pembaca yang telah membaca kisah si Golok Maut tentu telah mengenal wanita ini Dialah wanita cabul yang amat jahat, keji Wanita ini tak segan-segan mempergunakan segala tipu daya untuk merobohkan lawannya Dan karena dia amat doyan wajah-wajah tampan, anak-anak muda yang kuat dan masih gagah-gagahnya Maka siluman kucing atau Ma Osia Omoli itu mempermainkan korbannya dan sering menghisap sari pati tenaga muda untuk mengawetkan dirinya Dan itu terlihat dari wajahnya Wanita ini sebenarnya sudah berusia 45 tahun lebih Tapi karena dia sering menghisap sari pati tenaga muda, hawa yang biasanya diambil dari ubun-ubun Maka wanita ini masih tampak muda dan kelihatannya seperti berumur 25-an saja Itulah sebabnya Hon Hon memanggilnya Cici karena disangkanya wanita itu sedikit di atas usianya Padahal sebenarnya wanita itu sudah sebaya Dengan ibunya Dan ketika pagi itu Hon Hon dirobohkan dan dibawa wanita ini Ma Osia Omoli sudah berseri-seri karena dia akan mampu menghisap sari pati tenaga pemuda ini Pemuda yang hebat dan luar biasa hingga dia tak mampu mengalahkannya Maka begitu meletakkan Hon Hon di dalam guhas segera wanita ini mengambil arak dan mencekokkannya ke mulut Hon Hon Dan karena Hon Hon masih pingsan sementara wanita itu bernafsu sekali membayangkan apa yang akan diperoleh Arah sudah masuk dan membuat wajah Hon Hon merah Maka dengan berani wanita ini akhirnya menyadarkan dan membebaskan totokan Hon Hon Biasanya, seberapa lihai dan hebat pun pemuda yang dihadapinya Tapi kalau begitu dicekoki arak pasti akan segera limbung Hon Hon pun juga begitu Pemuda ini segera membuka matu ketika disadarkan, totokan sudah dibebaskan Dan ketika dia bangkit berdiri dan limbung menahan dinding Ma Osia Omoli terkekeh dan memanggil Hon Hon Maka pemuda itu menoleh dan melihat wanita itu sudah hampir tak mengenakan pakaian apa-apa Hei hei, lihatlah kesini, Hon Hon Siapa aku dan kenalkah kau kepadaku? Hon Hon terbakar Melihat wanita itu hampir tak berpakaian sama sekali tiba-tiba saja pemuda itu mendengus Hon Hon baru sadar dan karena itu pikirannya masih belum pulih benar Dia merasa tubuhnya panas dan muka serta telinga rasanya seperti dijalari api Dia tak tahu bahwa pengaruh arak sudah bekerja, arak bukan semelarang arak melainkan arak berahi, arak kotor Dan ketika Hon Hon terkejut karena Eng Hwa ada di situ, tentu saja dia kenal tapi kenapa tiba-tiba tak mengenakan pakaian lengkap, bagian-bagian tubuh yang merangsang sengaja ditonjolkan sedemikian rupa maka Hon Hon menggigil dan gemetaran hebat Eng Hwa, kau kau kenapa seperti ini? Ah, hai hik siluman kucing terbakar dan mabuk oleh nafsunya sendiri Aku begini karena ingin bersenang-senang denganmu, Hon Hon, aku mencintaimu Kau tentu tak menolak kalau kita bercinta, Kap dan Eng Hwa yang sudah memeluk dan mencium pemuda itu, terkekeh, tiba-tiba sudah menggeliat dan menggelesar-gelesarkan tubuhnya seperti ular Hon Hon terkejut tapi gemblengan batin yang sudah diterimanya bertahun-tahun masih cukup tangguh Terbukti karena pemuda itu tiba-tiba mengguncang dan mendorong tubuh itu kuat-kuat Dan ketika Eng Hwa terlempar dan Hon Hon sendiri terjatuh, pusing, maka Mao Sia Om Moli terbelalak dan terkejut Hon Hon, kau Keparat Hon Hon memaki, bangkit terhuyung Kau, kau siluman cabul, Eng Hwa Kau Mao Sia Om Moli seperti kata laki-laki gagah itu Kau apakan aku, Mut dan Hon Hon yang menubruk dan menyerang wanita itu, tentu saja membuat Mao Sia Om Moli terkejut dan kaget tiba-tiba mengelak dan menendang Hon Hon Des Hon Hon terlempar dan terbanting Eng Hwa membentak dan berkelebat ke arahnya, mencaci maki Dan ketika Hon Hon bangkit berdiri dan terhuyung, kepala rasanya pening sementara nafsu berkobar-kobar tiba-tiba wanita itu menampar dan menotoknya Robohlah, kau tak tahu diri dan marah karena Hon Hon rupanya masih dapat bertahan Seseloki arak rupanya kurang maka Eng Hwa menyambar dan mencekoki lagi arak ke mulut Hon Hon Apa-apa yang kau lakukan itu? Apa yang kau maui? Hektometer, arak ini arak penghangat cinta, Hon Hon Kalau kau masih ingin menyerangku lagi maka kau harus meminumnya seteguk Kau di bawah kekuasaanku, di bawah pengaruhku Jangan macam-macam atau nanti kau kubunuh Hon Hon menolak Di bawah gelombang berahi dan nafsu yang berkobar-kobar ternyata pemuda ini masih memiliki kekuatan batin yang kuat Dia menutup mulut rapat-rapat ketika cawan arak itu dipaksa memasuki mulutnya Hal yang membuat Mausia Omoli terbelalak Tapi ketika wanita itu terkegeh dan menotok rahang pemuda ini Hon Hon kesakitan dan berteriak tertahan maka saat itulah arak meluncur dan lenyap ke dalam perutnya Hei hei, tak perlu sombong, Hon Hon Jangan coba-coba bertahan Belum pernah selama ini seorang laki-laki mampu melawan pengaruh arak Kau akan ku bawa menikmati sorga yang indah Jangan bodoh dan ikuti saja Atau aku nanti akan memaksamu menghabiskan sebutol Hon Hon mendeli Baru turun gunung tau-tau berhadapan dengan seorang wanita cabul Ditawan dan dicekoki arak tiba-tiba membuat pemuda itu menyesal kenapa dia demikian bodoh Suhaunya tak pernah menceritakan tentang ini Tentang adanya wanita cabul dan arak pemabok Sebagai pertapa memang LM yang cincin enggan menceritakan tentang wanita Termasuk tokoh-tokoh cabul seperti Mausia Mo'i itu Dan karena Hon Hon tak pernah mendengarkan kisah-kisah tentang ini Ini yang cincin hanya menasihati dan berpesan agar hati-hati Di dunia Kang O banyak orang jahat maka Hon Hon yang masih hijau dan mentah Pengalaman kini tertangkap oleh siluman kucing itu Hon Hon memang tak menduga akan adanya bubuk perampah singatan Bius yang dikebutkan lewat sapu tangan wanita cabul itu Dan karena Hon Hon selalu dilumpuhkan setiap sadar Kecuali sekarang ini setelah dicekoki arak sorga Arak dasyat yang akan membakar birahi laki-laki maka Hon Hon yang sadar dan kecewa Akan kebodohannya menyesali dirinya sendiri Waktu itu dua cawan atau dua seloki arak telah memasuki mulutnya Mausia Om Mali sendiri jarang mempergunakan dua cawan Karena biasanya hanya dengan secawan atau beberapa tetes saja korban sudah dapat dikerjai Tapi karena Hon Hon adalah pemuda luar biasa dan terbukti masih mampu mengendalikan dirinya Menyerang dan marah kepadanya tadi maka Mausia Om Mali diam-diam kagum Dan menambah jumlah harak agar Hon Hon kehilangan kesadaran Kalau sudah begitu tentu pemuda ini nanti akan dikuasai nafsu berahi sepenuhnya Yang ada ialah keinginan untuk bersenang-senang dan Mausia Om Mali bangga Betapa dia nanti akan memperoleh inti tenaga seorang pemuda sehebat ini Ilmu awet mudanya akan menjadi semakin luar biasa dan barangkali dia tak perlu tambah dengan seratus pemuda lain Cukup satu ini saja dan dia akan awet muda selama dua puluhan tahun lagi Tapi ketika wanita itu berserisai dan menggeliat-geliatkan tubuhnya seperti ular Mendengus dan menciumi Hon Hon agar supaya pengaruh arak semakin hebat lagi Hon Hon akan roboh dan cepat dikuasai Tiba-tiba wanita ini terkejut karena tubuh Hon Hon menjadi dingin seperti es Eh wanita itu tersentak, kaget sekali Hon Hon yang dipeluk tiba-tiba seolah arca beku Kau masih hidup, Hon Hon? Kau seperti gedegok pisang atau manusia salju? Tak ada jawaban Mausia Om Mali terpekik dan tentu saja ia meloncat bangun Ia merabah-rabah tubuh Hon Hon namun benar saja tubuh pemuda itu seperti es Kian lama kian dingin hingga begitu disentuh jarinya pun menjadi beku Mausia Om Mali kaget karena detak jantung Hon Hon pun berhenti Dia tak tahu bahwa saat itu Hon Hon mempergunakan hawa sakti LM yang sinkangnya untuk membekukan pengaruh arak Sebagai murid im yang cincin yang luar biasa dan mampu membekukan benda-benda cair menjadi es Atau sebaliknya mencairkan benda-benda dingin menjadi lumer Maka Mausia Om Mali terkejut melihat keadaan Hon Hon Wanita ini terlalu memandang rendah murid LM yang cincin yang sakti ini Dia terlampau sombong kalau menganggap Hon Hon sudah dikuasainya Meskipun betul pemuda itu sudah dicekoki arak Dan menjadi tawanan, karena Mausia Om Mali amat curang dan Hon Hon baru saja turun gunung, mentah pengalaman Dan ketika wanita itu terkejut karena menyangka Hon Hon tewas Arak rupanya terlalu banyak dimasukkan ke tubuh Maka terdengarlah bentakan dan sesosok bayangan ramping menyerang wanita itu Mausia Om Mali, kau keji dan tak tahu malu Kau ternyata membunuh pemuda itu pula Siluman kucing terkejut Dia sendiri terkejut dan terheran-heran oleh keadaan Hon Hon Tak merasa membunuh pemuda itu tetapi kenapa si pemuda mati Maka ketika seseorang tiba-tiba menyambarnya dan sebatang pedang membabat kepalanya Eng Hwa tercekat dan tentu saja menghindar ke kiri Maka pedang tiba-tiba membalik dan menyabet pinggang Haya Ah Mausia Om Mali melempar tubuh dan kaget bukan main Dua kali serangan yang cepat dan luar biasa ini membuat siluman kucing terpekik dan harus membanting tubuh Kalau tak mau celaka, berteriak dan cepat menyambar payungnya untuk kemudian bergulingan meloncat bangun Dan ketika ia berdiri dan melihat siapa lawannya Seorang gadis berpakaian putih dengan pedang di tangan Cantik dan bersinar-sinar memandangnya Maka Eng Hwa atau siluman kucing itu tertegun Tak mengenal Siapa kau bentaknya Dan kenapa mencampuri urusan orang Hektometer gadis itu mendengus Tak menjawab Sudah tadi kuamati gerak gerikmu Siluman cabul Dan ternyata pemuda ini adalah pemuda baik-baik Sekarang kau membunuhnya, padahal ia tak berdosa kepadamu Kekejian apa yang tak kau miliki Aku ingin membunuhmu agar tak ada jatuh korban lagi Mampuslah dan terbanglah ke akhirat Sing dan pedang yang kembali menyambar dan menusuk tenggorokan Si gadis sudah berkelebat dan menyerang Mausia Om Mali Akhirnya membuat wanita itu marah dan menangkis dengan Payungnya Mausia Om Mali mendelik karena ia diancam Juga karena kesenangannya tiba-tiba terganggu Tapi ketika pedang ditangkis dan ia terpental Payung di tangannya bertemu sebuah tenaga yang kuat Maka wanita ini terkejut dan berseru marah Meloncat dan surdah mengelak lagi dari tusukan-tusukan atau tikaman berbahaya Gadis cantik itu menyerangnya dengan cepat dan bertubi-tubi Dan ketika Mausia Om Mali membentak dan berkelebatan menghindari lawannya itu Payung membalas dan menyambar-nyambar pula Maka bertandinglah dua orang itu dengan cepat dan seru Mausia Om Mali melihat bahwa lawannya ini benar-benar liai dan bertenaga kuat Sering Payungnya terpental ketika bertemu pedang Dan ketika ia marah karena dalam hal ginkang pun lawannya itu tak kalah cepat Ilmu meringankan tubuh gadis cantik itu juga enteng dan bakwalet menyambar-nyambar Maka siluman kucing terkejut dan penasaran Tak tahu siapa sebenarnya gadis ini Kau siapa? Sebutkan namamu sebelum Payungku meremukan kepala Atau kuanggap kau pengecut dan tak berani perkenalkan diri Hektometer, aku tak takut kau mencariku untuk membalas dendam Mausia Om Mali Aku thanks you, dari Kunlun Tapi karena hari ini aku terpaksa membunuhmu Maaf saja maka tak usah kau mengingat-ingat namaku Sombong, siapa takut? Dari Kunlun atau dari hengsan aku tak gentar Bocah Dan lihat siapa yang akan terbunuh Kerang dan payung yang kembali bertemu dengan pedang dan terpental Seperti biasa, tiba-tiba kali ini disusul oleh gerakan tangan kiri Eng HWA yang menebarkan jarum-jarum beracun Tujuh sinar merah menyambar gadis itu dan thanks you terkejut Tapi ketika ia miringkan tubuh dan pedang bergerak ke kanan Tujuh sinar merah itu krang-kring-krang-kring bertemu pedangnya Maka semua jarum-jarum beracun itu runtuh Hektometer, benar-benar curang dan tak tahu malu Pantas, kau sungguh pantas menjadi anggauta penjahat Mausia Om Mali marah Melihat tujuh jarumnya tak mendapat sasaran Ia sudah membentak dan menyerang lagi Payungnya bergerak dan kali ini tiba-tiba mengembang Dan ketika si Nona terkejut karena terhalang pandangannya Itulah kelicikan siluman kucing Maka berhamburan belasan jarum-jarum merah yang menyambar dari balik payung hitam Mausia Om Mali merasa tak dapat mengalahkan lawannya ini Kalau tidak dibantu jarum beracun, hal itu sudah cepat dilaksanakannya Dan menyambarlah jarum-jarum merah itu kesegena penjuru mengejutkan lawan Dan ketika gadis itu memang terkejut dan berseru keras Pandangan ke depan terhalang oleh payung yang dibuka Maka membentaklah dia mencerjakan kaki kuat-kuat untuk meloncat lurus ke atas Gerakannya ini tepat dan cepat hingga siluman kucing tertegun Semua jarum-jarumnya rontok bertemu gulungan sinar putih dari putaran pedang yang bagai kitiran Dan ketika gadis itu melayang turun kembali Marah dan melengking menusukan pedangnya Maka tenggorokan siluman kucing disambar pedang Berat Wanita itu menjerit berteriak tertahan Dia kalah cepat karena bengong memandang lawan Leher bajunya tertusuk berlubang dan kagetlah Mausia Om Mali memi lempar tubuh dengan pucat Dan ketika dia bergulingan namun dikejar lagi Si gadis mementak karena dua kali berturut-turut Dia melakukan kecurangan Melepas jarum-jarum merahnya Tadi maka sibuklah wanita ini mengelak atau menangkis sana-sini Ngeri dan bentar karena gerakan pedang amatlah cepatnya Lekalah kuat dan satu tangkisan payungnya malah membuat payungnya itu patah Habislah harapan wanita ini Dan ketika siluman kucing terpaksa merogoh jarum-jarum beracunnya tadi Dia terdesak dan dalam bahaya maka sekantung penuh Jarum-jarum merah tiba-tiba berhamburan menyambar gadis baju putih itu Kita boleh sama-sama mampus Gadis ini terkejut Serangan adu jiwa yang jelas tak menguntungkan itu membuat dia membentak dan memutar pedangnya menahan diri Nafs untuk menyerang terpaksa dikurangi dan apa boleh buat dia harus menangkis dulu semua jarum-jarum berbahaya itu Lawan menghambur karinya sekantung penuh, bukan main Dan ketika gadis itu berhasil meruntuhkan semua jarum, kecuali sebatang yang menancap di pangkal lengannya Maka mau si awamali yang meloncat bangun dan tidak mengetahui ini tiba-tiba melarikan diri dan merintih seperti kucing diguyur ainsinyur panas Lain kali kita bertemu lagi Kutitipkan dulu nyawamu Si gadis membentak Ia mau mengejar ketika tiba-tiba lengan kirinya itu kesemutan, kejang Dan ketika ia terkejut karena menyadari jarum beracun, lawan sudah menghilang dan lenyap di luar guha Maka tiba-tiba ia terhuyung dan jatuh terduduk, menahan sakit Keparat gadis itu bicara sendiri Kau licik dan curang, maosya omeli Sudah tak tahu malu masih juga memiliki jarum-jarum beracun Terkutuk dan duduk menahan sakit, muka pucat dan marah gadis ini lalu merobek bajunya untuk melihat luka itu Sebatang jarum menancap di situ dan dengan hati geregeten gadis ini mencabut jarum dengan tangan yang lain Tapi karena dia tergesa-gesa dan jarum itu juga halus, lembut sekali Maka begitu dikasari sedikit tiba-tiba jarum patah dan tertinggal ujungnya di dalam daging Keparat gadis itu marah Kenapa harus patah dan tak mau diambil? Oh, terkutuk kau, maosya omeli Ku bunuh nanti kalau jarummu tak mau keluar dan berkutat mencabut sisa jarum yang lembut dan halus sekali Tiba-tiba gadis ini gagal dan gemetar menahan racun yang mulai panas membakar Setiap dia menekankan jari ujung jarum itu malah membenam, pucatlah gadis ini karena sebelah lengannya itu tiba-tiba terasa lumpuh Ia tak dapat menggerakkan tangan kirinya lagi ketika racun menuju pundak Dan ketika ia mulai menangis karena rasa sakit dan marah bercampur satu, jarum akhirnya membenam ke jaringan otot halus Maka gadis itu menggigil dan pucat pasi Kalau jarum tak dapat dicabut maka satu-satunya jalan ialah menahas lengannya itu Atau racun akan menjalar ke jantung dan tuaslah ia Tapi karena membuntungi lengan berarti cacat, dan itu rasanya jauh lebih hebat daripada mati Maka gadis ini tiba-tiba sesenggukan dan menangis terseduh-seduh Dua pilihan yang sama-sama berat rasa tak dapat sama-sama dipilih Kalau dipaksa memilih, barangkali ia pilih mati Tapi ketika gadis itu mengguguk dan memaki-maki lawannya, si terkutuk siluman kucing tiba-tiba sebuah suara lembut terdengar di depannya Jangan khawatir, aku dapat menolongmu, Nona Kalau kau mengijankan biarlah jarum itu ku sedot Seng gadis terkejut Duduk dan menangis terseduh-seduh seperti itu membuat ia tak tahu bahwa seorang pemuda telah berdiri di depannya Itulah Hon-Hon, yang telah berhasil membebaskan diri dan membekukan arak di dalam tubuh Sejak tadi dia sudah menguasai keadaan tapi tertarik kepada gadis baju putih ini Yang membela dan melindunginya dari tangan jahat Maosia Omoli membuat Hon-Hon hari tak segera beranjak dari tempatnya Ia tertegun dan kagum kepada gadis ini Bukan hanya kepandayanya melainkan juga kecantikannya Aneh, Hon-Hon tergetar Dan ketika pemuda itu menyaksikan jalannya pertandingan dan lega bahwa gadis ini dapat menguasai lawannya Ilmu pedang gadis baju putih itu set ingkat di atas ilmu silat Maosia Omoli Maka Hon-Hon bersinar-sinar dan tak jadi bangkit berdiri untuk menghajar siluman kucing itu Hon-Hon malah terpesona dan tertegun oleh kehadiran gadis baju putih ini Apalagi kedatangannya karena hendak menolongnya Meskipun tanpa ditolong ia Kan dapat menyelamatkan diri karena sekejap saja akhirnya pengaruh arak itu hilang Hon-Hon telah membekukannya di dalam tubuh dan dengan imb yang sin kanya Akhirnya dia mengumpulkan arak itu dipusar, dihisap dan akhirnya dimuntahkan keluar Tapi karena jalannya pertandingan itu jauh lebih menarik daripada arak perangsang ini Yang dapat dikendalikan dan dikuasai Hon-Hon Maka Hon-Hon tak begitu menghiraukan dirinya kecuali pertandingan di depan matanya itu Hon-Hon hampir tak berkedip menyaksikan ilmu pedang gadis ini Cukup lihai dan cepat Dan ketika Mao Xiaomoli akhirnya terdesak dan wanita itu memaki-maki Mengeluarkan jarum-jarum merahnya tapi si gadis dapat menangkis Semua jarum-jarum meruntuh ke tanah Maka Hon-Hon berseri tapi di akhir pertandingan terkejut melihat sebatang jarum menancap di pangkal lengan gadis itu Mao Xiaomoli sendiri sedang bergulingan dan tak melihat itu Kalau tidak, barangkali tak akan melarikan diri dan tertawa girang menyerang gadis itu lagi Yang lumpuh sebelah lengannya Dan ketika gadis itu jatuh terduduk sementara Hon-Hon tertegun tak mengejar siluman kucing Hal yang seharusnya dilakukan maka dilihatnyalah gadis itu berkutat mencabut jarum Hon-Hon bengong saja menyaksikan perbuatan gadis baju putih ini Sampai kegagalannya dan tangisnya yang mengharukan hati itu Dan ketika jarum patah dan Hon-Hon tahu apa yang terjadi Gadis itu gelisah dan ngeriakan bayangan masa depan Maka hari-hari bergerak dan tahu-tahu telah berdiri di depan gadis itu Yang kaget dan bengong Kau-kau masih hidup? Ya, aku masih hidup? Hon-Hon tersenyum, tenang Kau terkena jarum beracun, Nona Dan kalau tidak cepat-cepat diambil tentu akan membahayakan jiwamu Bolehkah ku cabut dan kau memberinya izin? Gadis ini tiba-tiba sadar Tentu saja dia girang bahwa ada orang lain di situ Dia bertanya bagaimana Hon-Hon? Mencabutnya dan dijawab bahwa jarum itu akan disedot Tak ada jalan lain untuk itu Tapi ketika gadis ini mengangguk dan Hon-Hon berlutut Minta agar baju di lengannya itu dinaikkan lagi ke atas Maka mendadak wajahnya merah padam tersipu jengah Aku tak dapat menghisapnya kalau kau tidak menarik ke atas baju di pangkal lenganmu itu Harap Nona tarik lagi agar jarum itu kelihatan Si gadis merah tak menjawab Hon-Hon tak tahu karena tak memperhatikan wajah si Nona Seluruh perhatian dan matanya tertuju ke pangkal lengan itu Bagian yang dilukai jarum Tapi ketika baju itu tak bergerak juga dan si Nona tampak menggigil tak keruan Hon-Hon mendongak dan melihat lawannya Maka pemuda itu terkejut karena si gadis ternyata menahan tangis dengan matel Terpejam, air matel bercucuran Eh Hon-Hon terkejut, jadi sadar juga Maafkan aku, Nona Tapi, tapi aku tak bermaksud memaksamu Aku tak bermaksud menghina Lukamu berbahaya, jarum itu harus lekas diambil Atau kau nanti tewas dan seumur hidup tentu aku menyesal tak habis-habisnya Ken, kenapa kau harus menyesal? Bukankah kita bukan apa-apa? Tidak, kau adalah penolongku, Nona Kau datang ke sini karena ingin menyelamatkan aku dari tangan siluman kucing itu Tanpa itu tak mungkin kau terluka Baiklah, tapi, tapi syaratnya maut Aku tak biasa memperlihatkan bagian tubuhku kepada laki-laki Apakah kau bersedia ku bunuh setelah ini? Hon-Hon tertegun Dibunuh Ya, aku terpaksa membunuhmu, sobat Aku tak dapat menanggung malu dengan membiarkan diri disentuh laki-laki Kau harus jawab dulu atau kau biarkan saja aku mati Hon-Hon tiba-tiba tersenyum Tanpa pikir panjang dan entah kenapa mendadak saja dia mengiakan permintaan itu Baginya, gadis ini perlu diselamatkan Gara-gara menolong dirinya lah maka gadis itu mengalami bahaya Dan menganggap sudah pantas gadis itu bicara seperti itu Karena sebagai gadis baik-baik tentu tak mungkin membiarkan diri disentuh laki-laki Maka Hon-Hon membungkuk dan memejamkan mata Baiklah, aku tak mau berdebat soal ini, Nona Kalau aku harus mati muda tentu tak perlu disesali Barangkali sudah nasib Angkatlah bajumu, dan aku akan menyedot jarum dengan mata Terpejam Kenapa gadis itu tiba-tiba tertegun Heran juga kenapa Hon-Hon harus memejamkan mata ketika menyedot jarum Tapi ketika Hon-Hon berkata dengan tenang tetapi sopan Menjawab bahwa di dunia akhirat dia tak mau membuat gadis itu menanggung malu Maka gadis ini merona wajahnya Alasanku sederhana saja Kalau di dunia saja kau merasa malu tentu klak di akhirat kau lebih malu lagi Nah, aku tak akan membuatmu malu kalau klak di sana kita bertemu Biarlah sekarang juga ku pejamkan mata agar dapat ku jawab bahwa seumur hidup pun belum pernah kulihat pangkal lenganmu Gadis itu bersemu dadu Akhirnya dia menarik baju pundaknya itu agar Hon-Hon memulai pekerjaannya Hon-Hon salah pertama kali ketika menempelkan mulut Bukan pangkal lengan yang dihisap melainkan sikut Dan ketika gadis itu geli dan terkekeh tak dapat menahan Aneh sekali, maka Hon-Hon minta maaf dan minta ditunjukkan di mana jarum beracun itu Tak akan kulihat biarpun salah Maaf, beritahu padaku, nona Cepat dan jangan perhatikan tingkahku Gadis itu akhirnya mengangguk Pangkal lengan itu diangkat naik Ditempelkan ke mulut Hon-Hon Dan ketika pemuda itu mulai menyedot dan masing-masing merasakan Detakan yang aneh Gadis itu berdetak karena mulut Hon-Hon bertemu kulit lengannya Maka Hon-Hon sendiri juga dak-dik-duk Karena baru pertama ini dia menyentuh lengan halus seorang wanita Bukan wanita macam Maosya Omoli Melainkan wanita baik-baik Dan ketika Hon-Hon tergetar namun dapat menekan perasaannya itu Im Yang Sin Kang dikerahkan dan jarum tiba-tiba tertarik keluar Cepat sekali Maka gadis itu berseru kagum dan Hon-Hon memuntahkan jarum itu ke tanah Bangkit dan membalikan tubuh Selesai, dan selamat Silahkan sekarang kau membunuh aku Gadis itu tertegun Melihat Hon-Hon menyelesaikan pekerjaannya begitu cepat Matt masih terpejam dan membalikan tubuh Maka gadis ini kagum bukan main Apa yang diperlihatkan Hon-Hon adalah sesuatu yang luar biasa Ujung jarum tadi sudah memasuki urat halusnya Namun pemuda itu mampu menyedot Tanda bahwa Sin Kang atau tenaga sakti pemuda ini hebat sekali Karena tak gampang untuk melakukan itu bagi orang lain Maka ketika Hon-Hon memurar tubuhnya dan minta agar dibunuh Gadis itu tertegun dan tentu saja tak menyerang Hon-Hon Maka pemuda itu membalik dan keheranan Eh, kenapa diam? Kenapa tak membunuhku? Tit, tidak gadis itu terkejut? Sadar Aku, aku hanya main-main kepadamu, sobat Kau telah menolong jiwaku, menyelamatkan aku Tak mungkin aku membunuhmu dan gagap memandang Hon-Hon yang tersenyum lebar Memang diam-diam Hon-Hon juga tak mungkin membiarkan gadis itu membunuhnya Karena seluruh Sintangnya sudah siap melindungi Maka Hon-Hon yang juga hendak menguji gadis ini Tiba-tiba tertawa melihat wajah orang yang merona, merah padam Maaf, Hon-Hon membungkuk Akulah yang sehalusnya berterima kasih, Nona Kau telah menyelamatkan aku dari tangan Maosya Omeli Tidak, kau ternyata lihai gadis itu tiba-tiba berseru Rupanya teringat sesuatu Kau mampu menyedot dan mengambil jarum, sahabat Dan kau pun tak mati di cekoki arak Kau ternyata hebat, aku salah duga Ah, Hon-Hon terkejut, cepat-cepat menggoyang lengan Betapapun tanpa kedatanganmu mungkin saja aku celaka, Nona Memang benar tadi bahwa aku coba membekukan arak di perutku Agar tidak menjalar Tapi kalau kau tak datang dan mengganggu siluman betina itu Barangkali usahaku bisa gagal dan sia-sia Tidak, aku harus berterima kasih dan ilmu pedangmu hebat sekali Gadis itu bersinar-sinar Melihat Hon-Hon bicara sungguh-sungguh dan tak tampak sedikitpun kesombongan di situ Pemuda ini berbicara jujur dan penuh kerendahan hati Maka gadis ini merasa kagum dan gembira Semula, dia merasa malu dan tak senang Mengira dipermainkan tapi ternyata pemuda itu bicara yang masuk akal Memang barangkali tanpa kehadirannya pemuda itu tak dapat membebaskan diri Jadi, kedatangannya memang berguna Dan karena Hon-Hon menjura dan mengucap terima kasihnya Rasa tersinggung dan malu tiba-tiba lenyap Maka gadis itu pun tersenyum dan tertawa lebar Menyambuti es ikap Hon-Hon Ah, kau kiranya di samping lihai dan pandai juga pintar merendah Baiklah, aku juga harus berterima kasih kepadamu, sobat Karena tanpa pertolonganmu tentu jarum ini akan tetap mengeram dan membahayakan jiwaku Siapa namamu dan bagaimana kau bisa tertawan siluman kucing yang cabul itu Hektometer, aku terpedaya, Hon-Hon semurat merah Semula di aku sangka orang baik-baik, nona Tak taunya cabul dan tak tahu malu Pantas, dia begitu ganas dan kejah membunuh-bunuhi orang Kiranya siluman kucing dan Hon-Hon yang Lalu menceritakan asal mulanya pertemuannya Betapa dia dicurangi dengan bubuk beracun Akhirnya membuat gadis baju putih itu berulang-ulang mengeluarkan suara dari hidung Tapi ketika Hon-Hon bercerita tentang dua suami istri lihai bernama Keng Hon dan Bihai Pui Maka gadis itu mengerutkan kening Apakah murid Pek Lui Kong dari utara aku tak tahu, aku baru turun gunung Hektometer, pantas, sobat Kau begitu mudah dipedai wanita Kabul itu Eh, omong-omong bolehkah aku tahu siapa gurumu Aku sendiri dari Kunlun, guruku adalah Kim Sim Tojin, pendeta berhati emas Ah, kiranya murid Kim Sim Tojin Lociam Pu Han-Hon berseru terbelalak Mendengar nama ini dari gurunya Pantas kau dapat mengalahkan siluman kucing itu, nona Kiranya kau ahli waris Kunlun Kiam Sud dalam ilmu pedangnya J.M. Hang Sao Hun Kiam, pedang penyambar Sukma Eh, kau tahu ilmu pedangku Bukan aku, melainkan guruku Guruku banyak bercerita tentang tokoh-tokoh Kunlun dan satu di antaranya ialah gurumu itu Yang terkenal dengan jurus-jurusnya yang lihai dalam silat pedang ini Hang Sao Hun Kiam Ah, suhuku memang lihai, tapi aku sendiri tak dapat mainkan ilmu silat itu seperempatnya Lihat saja tadi berapa jurus harus kugunakan untuk mengusir siluman betina itu Itu pun sebatang jarum masih mengenai diriku Hektometer, benar, tapi itu bukan salahmu, nona Itu adalah kelicikan siluman betina ini Kepadaku pun dia juga curang Tapi sudahlah, betapapun kau hebat dan mampu mengusirnya dan bersinar Teringat gadis ini mainkan pedangnya, mendesak dan menteter siluman kucing itu tiba-tiba Hang Sao Hun tertawa Ada apa kau tertawa maaf, nona teng? Eh, kau mengenal namaku? Hang Sao Hun terkejut Aku, eh maaf Hang Sao Hun merasa kelepasan bicara, gadis itu memang belum memperkenalkan namanya Aku tahu ketika tadi secara tak ku sengaja kau memberitahukannya kepada siluman kucing itu, nona Aku ah, barangkali lancang Tidak, aku yang salah, gadis ini sadar, akhirnya tersipu juga Kau sudah memperkenalkan namamu, Hang Siow Hiap, pendekar mudahan, tapi belum gurumu bolehkah aku tahu? Hang Han mengerutkan kening Aku, HMMM guruku Orang biasa saja Gurunya dan memuji dengan suara tulus, ini membanggakan gadis itu Maka gadis ini akhirnya tak marah juga, dapat mengerti perasaan orang Baiklah, aku tahu tak orang-orang Kang O, Hang Siow Hiap Dan semakin ku percaya bahwa guru itu pasti bukan orang biasa, meskipun kau mengatakannya biasa Aku hendak melanjutkan perjalanan, ku kira cukup pertemuan kita Kau hendak ke mana dan apakah ada sesuatu yang mungkin dapat ku tolong? Hang Han kiku Pertama jangan sebut aku, Siow Hiap Tanda petik Kalau begitu kau pun jangan nona-nonaan Namaku, Teng Siu Hektometer, baiklah, terima kasih, adik Teng Siu Dan kau boleh sebut aku, Hang Han? Panggil saja aku, Hang Han Aku juga hendak melanjutkan perjalanan dan kalau kau bertanya apakah ada sesuatu yang mungkin dapat kau tolong Maka kebetulan ada sebuah pertanyaan Yakni apakah kau pernah bertemu dengan seorang wanita gila yang rambutnya riap riapan tetapi lihai? Wanita gila gadis itu terkejut, benar-benar tak menyangka Wah, kau ini aneh sekali, Hang Han Yang ditanya kok malah itu Apakah dia temanmu gadis ini tertawa? Mengira Hang Han main-main Tapi ketika dengan serius Hang Han menggeleng dan berkata mungkin Satu pernyataan yang membuat gadis itu tercengang Maka Hang Han bicara serius, tidak tertawa Meskipun tadinya gadis itu tertawa